Sobat Tribun Jualbeli lagi cari mobil bekas harganya murah meriah, pas banget nih Tribun Jualbeli punya rekomendasinya. Rekomendasi kali ini ada pabrikan Daihatsu, Nissan, Honda, dan Toyota. Nah kita cek di warga bekas mobil ini yang udah murah mulai 80 jutaan rupiah. Dikutip dari blog.ribunjualbeli.com saat ini banyak pilihan mobil bekas yang dijual di pasaran dengan harga terjangkau loh. Nah jika Sobat Tribun Jualbeli ingin membeli mobil bekas, jangan lupa teliti untuk mengecek kondisi mobilnya terlebih dahulu ya. Mulai dari tampilan bodi luar, bagian mesin, hingga dokumen pendukung seperti STNK dan PPKB. Selain itu, pastikan juga melakukan pengecekan semua kondisi pada mobil termasuk bagian mesin, pendingin, kaki-kaki, dan periksa dokumen surat-suratnya. Nah memasuki bulan Februari 2022 ini, banyak pilihan mobil bekas dengan berbagai tipe model dan harga loh. Mulai dari pabrikan Toyota, Daihatsu, Nissan, hingga pabrikan Honda semuanya tersedia. Nah harga mobil bekas yang ditawarkan pun juga terjangkau mulai 80 jutaan rupiah. Berikut ini pilihan mobil bekas dengan harga terjangkau di awal Februari 2022. Yang pertama, ada Daihatsu iLady manual transmission fast lift tahun 2017, dijual segar 75 juta rupiah. Lanjut ada Daihatsu Senya Li manual transmission tahun 2011, dijual segar 80 juta rupiah. Kemudian ada Nissan X-Trail ST automatic transmission tahun 2002, dijual segar 80 juta rupiah. Kemudian ada Honda Brio Satya S tahun 2013, dijual segar 85 juta rupiah. Terakhir, Toyota Rush S automatic transmission tahun 2007, dijual segar 85 juta rupiah. Demikian informasi kali ini, nantikan update informasi lainnya hanya di Tribun Jobly Official. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.